Intro Mahkamah Konstitusi mengelar sidang perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Bengkulu yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Agus Rin Mariono Imran Rosyadi pada Rabu 27 Januari 2021 di ruang sidang panel MK Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dan didampingi Hagem Konstitusi ENI Nurbaningsi dan Hagem Konstitusi Waidudin Adam tersebut pemohon melalui kuasa hukumnya Yes Rizal mengatakan telah terjadi eksodus yang dilakukan Paslon nomor urut 2 Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 kabupaten yakni Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur serta adanya instruksi merusak surat suara pemohon pasangan calon nomor urut 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS sehingga menyebabkan suara tidak sah untuk pemohon mencapai 65.000 suara Selain itu adanya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan sebagai petahana dengan menggunakan APBN dan dana penanganan COVID-19 untuk sarana kampanye Pasangan calon nomor urut 2 juga melakukan politik uang dengan memberikan uang di dalam amplop pembagian kain dan sabun kepada pemilih yang terjadi secara masif seprovinsi Bengkulu Selain itu juga ada perbedaan daftar hadir pada pemilihan gubernur dan bupati yang dilakukan bersamaan Begitu juga jumlah penggunaan surat suara Sementara perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Gusril Pausi Medi Yuliardi melalui kuasa hukumnya Misbah Hudin mengatakan bahwa bawah selu Kaur tidak netral pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaur dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu atau DKPP Selain itu Komisioner KPU Kaur juga melakukan pelanggaran pada waktu seleksi anggota KPPS dimana Komisioner KPU mengatakan bahwa anggota KPPS yang lolos seleksi harus memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Lismi Danto Herlian Mukhrim Selain itu anggota KPPS juga tidak menyiapkan form hadir di sebelas kecamatan dimana banyaknya manipulasi data pemilih yang tidak hadir namun ditanda tangani oleh anggota KPPS seolah-olah pemilih tersebut hadir Pada pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Maji semua PPS tidak hadirkan kotak suara yang bersegel dan bergembok namun hanya dibungkus dalam plastik dan kondisi terbuka Selain itu juga ada ancaman kepada saksi untuk menandatangani daftar hadir Oleh karena itu, pemohon meminta agar KPU membuka kotak suara di hadapan hakim serta meminta kepada MK untuk membatalkan ketetapan KPU Kaur terkait hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon sebagai Bupati Kaur Pada sidang yang sama, Mahkamah juga menyampaikan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah dicabut oleh pemohon Usai melakukan pengesan bukti dari para pemohon Hakim Konstitusi mengatakan bahwa sidang lanjutan akan digelar pada Selasa 2 Februari 2021 Panjirawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan